Purumda Tiktamang Kaluku Kota Palopo menyelenggarakan pelatihan dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 gelombang kedua pada Rabu 30 Oktober 2024. Pelatihan ini dilaksanakan selama dua hari bekerjasama dengan kampus di Keseharunika Palopo dan diikuti 55 peserta yang merupakan pejabat serta karyawan Purumda TN. Di hari pertama peserta mendapatkan lima materi utama, yaitu dasar-dasar K3, regulasi K3, panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja atau P2K3, kesehatan kerja, dan lingkungan kerja, serta sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Hari kedua pelatihan lebih praktis dengan materi tentang pertolongan pertama pada kecelakaan kerja atau P3K, praktik P3K, K3 dalam penanggulangan kebakaran, dan analisis keselamatan kerja atau Job Safety Analysis. Ketua Panitia Pelatihan Abdul Harum menyatakan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah dasar untuk membekali peserta dalam menghadapi resiko di tempat kerja. Sangat-sangat mendasar buat kami, khususnya dalam bekali teman-teman di tempat kerja masing-masing. Sangat-sangat berhubung ini, bukti ini karena merupakan yang paling mendasar untuk dilalui oleh teman-teman karena kenapa ketika sudah dasar-dasar ketiga itu sudah diketahui oleh hampir semua teman-teman di lapangan, maka saya dipastikan bahwa untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang bisa ini bahaya yang akan lepas pada saat dipakai. Satu kejadian kemari, diri pegawai atau karyawan di lapangan. Harapannya Pak Direktur Utama, semoga semua teman-teman yang mengikuti diklat ini bisa mengambil manfaat dari diri yang disampaikan dalam diklat ini. Dari Kota Palopo, Nada Gabrilia Seruya TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!